Halo semuanya, buat kalian yang mau top up di Among Mobile Legends dan game lain yang termurah, aman dan terpercaya Bisa langsung aja guys, cek di lapak huda Untuk linknya ada di deskripsi Yang pastinya ada promo yang banyak banget di website Dan buruan langsung aja cek instagramnya Karena top upnya gampang banget Kalian bisa langsung aja isi ID, server kalian Pilih nominal diamondnya Pilih metode pembayarannya Yang terpercaya dan yang pastinya lengkap banget untuk metode pembayarannya Dan kalian juga gampang banget untuk ngikutin alurnya Jadi buat yang baru pertama kali top up juga bisa ngikutin cara pembayarannya Karena mudah banget Jadi buruan langsung aja guys, cek di lapak huda.com Linknya di deskripsi Halo semua selamat tangan di channel kemauan main Dan kali ini gue bakal bahas guys untuk gameplaynya dari Brody Nah ini skin champion Adalah skin championnya M5 yang kemarin yang kita lihat udah tau juga AP brand yang berhasil menangin M5 Nah ini adalah skin yang mereka pilih Skin hero Brody Ada juga nanti satu lagi skin Ini skinnya itu finals MVP Waktu di M5 kemarin itu dipilihnya skin Pakuito Nah nanti kita bakal bahas juga Jadi kita pertama bahas dulu Brody Ya jelas Brody ini ya kita bukan ketemu marksman guys Kita ketemu fighter god laner Pas kita ngedraft tadi ada Brody ya tim musuhnya ada ngedraft dua fighter Jadinya kita ngelawan fighter god laner tidak masalah Mungkin kita kalau secara durability jelas kita yang kalah ya Tapi kalau secara damage pas dibawa ke late game Nah itu powerfulnya marksman Terutama macam Brody begini Jadi yang penting guys Kalau main Brody itu adalah timing kalian jaga posisi kalian Mungkin sering banget kita tuh kecolongan Atau mungkin kalian Satu tim sama MM yang kecolongan banget posisinya Pas lagi musuh rotasi eh kecolik Atau pas kita lagi mungkin gak jagain mereka mati Nah itu yang harus emang dibiasain pas main marksman adalah Kalian tuh bukan tipikal hero yang harus ngekill dari awal Atau harus rotasi dari awal Itu dulu Karena sering banget orang tuh buru-buru untuk melakukan rotasi Atau mungkin melakukan kill Tapi malah jatuhnya mukil Nah itu yang ruginya jadi double Yang pertama ruginya adalah musuh bisa clear minion Yang kedua musuh bisa plating turret Nah itu yang harus kalian pahami ya Dan Brody adalah tipikal hero yang bisa banget agresif di early game Tapi kalau momentumnya gak dapet Jangan dipaksa Nah ini adalah efek skillnya Brody Champion Untuk tampilannya Sempet kemarin ada dapet bocoran Katanya skinnya ini bikin skinnya Atau mungkin kulitnya Brody warna putih Ya gue sebenernya gak setuju Soalnya ya Ya diskriminasi skin dong berarti kan Masa skin ini doang yang glowing Nah ini bagus nih Ini skin normal ya warnanya ya Ya Brody bro Ya Gak hitam Gak Brody Gak hitam gitu Oke lanjut Kita Nice Udah nyala Skypiercer ku Heptasis juga udah jadi Jadi item intinya si Brody itu Sebenernya Heptasis guys Itu item utama Mau bikin Skypiercer Gak mau bikin gak masalah Gak ada yang larang Yang larang kalian kalo bikin item magic Gitu doang Item fisikal semua Asalkan emang kalian mau Pake dan emang cocok Ya gas gas aja Asal bukan item magic Nah itu aja sih paling Oke Mau pake fleeting time Mau pake winter crown Mau pake DHS mungkin ya Walaupun Liat juga musuhnya kayak mana ya Yang maksudnya adalah gini Kita tuh harus paham juga Item inti itu yang mana Item yang opsional yang mana Oke Item intinya Brody itu Di Heptasis sama pistol Si Halbert boleh lah Itu item inti juga Kalo misalnya musuh hero regennya banyak Dan BOD itu opsional Oke Blade of Despair itu item opsional Kenapa gue taro itu item opsi Atau mungkin item pilihan Bukan item wajib Karena kita gak pernah tau Situasi early game kita kayak mana Ya posisi contoh begini deh Posisinya tim kita tuh kalah skornya Dari early juga kita kalah skornya Jadi kita udah tau ya Otomatis secara gold level Ya secara kill kita kalah Jadi yang kita bisa lakukan adalah Bikin item yang gak Jangan mahal mahal Orang sering banget bikin Itu ya BOD Di saat timnya kalah Ujung-ujungnya item gak jadi Keburu di end sama musuh Dia gak dapet apa-apa Musuh udah jadi 3 item Soalnya dia buru-buru banget Bikin BOD Di saat BODnya belum jadi apa-apa Musuh udah jadi 3 item Karena kan dengan kita gak jadi Item inti atau item full Bukan item dasar ya Item dasar tuh misal contoh gini Nah ini nih Yang pedang harga 150 Atau mungkin harganya 250 Nah itu Benefitnya gak se-powerful Item jadi Contoh misalnya kita bikin ke pistol Karena benefit pasifnya gak ada Kecuali mungkin ada yang harganya 700 gold Tuh kadang ada yang benefit pasifnya ada gitu Contoh misalnya item magic blade Item dasarnya rose gold Nah itu boleh Intinya dijadiin kesana gitu loh Nah BOD karena udah mahal Kita udah Perli gamenya kalah Lomatis Jadi pun enggak Nah jadi saran gue guys BOD opsional WON juga opsional Nice Wuh Wuh triple kill gue tadi dapet guys Wah maniak Gue pecah di link Kalian sadar gak sih Ultimate gue tuh Gue pikir gini-gini Tadi Tuh kan Gue kan skill 1 dulu kan Gue tambahin dulu stack pasifnya ke musuh Karena inti main brody tuh guys gini Kalian skill 1 Basic attack begini Itu nambahin stack pasifnya Yang nempel di minion dan musuh Dan tujuan kita nempelin stack pasif Atau yang kita lihat tadi ada logo gitu Yang muncul di minion sama di musuh Itu tujuannya adalah untuk memberikan damage tambahan untuk ultimate Ya Dan damage tambahan untuk pasifnya brody Jadi kalau misalnya kalian udah penuhin stack pasifnya di musuh Atau di minion kalian ultimate Selain ada damage dasar ultimate Ada juga namanya damage pecahan dari pasifnya Setiap pecahan stack pasifnya brody itu Kalau gak salah 6% darah musuh hilang Kalau gak salah ya Atau yang diperbaiki Kalau gak salah 6 deh Atau 7 deh Antara itulah Jadi ada 4 total stack Itu yang bakal kita bisa tempelin untuk musuh Nah itu kalau misalnya kita emang ultimate Dan pecahan stacknya full semua pecah Otomatis ada damage dasar dari ultimate Damage tambahan dari item Dan pecahan pasif persenan darah musuh Yang pasti itu bakalan bikin musuh Yang darahnya 70% atau mungkin 60% Pasti tereliminasi Ditambah dengan skypiercer Yang stacknya udah penuh Itu lebih perfect lagi tuh Mungkin darah musuh penuh Mungkin bisa hilang tuh sekejap Jadi ya powerfulnya brody mungkin Karena dia bukan tipikal hero marksman Yang ngandalin banget attack speed Dia ini item attack speednya tuh gak banyak guys Yang cocok Dia tuh yang paling cocok tuh cuman si halberd aja WON juga boleh tuh opsional juga Paling itu doang Sisanya yang lain gak ada Kayak DHS gitu kurang worth it Corrosion juga kurang worth it DHS kalau mau bikin Itu harus syaratnya banyak Musuhnya itu tebel banget Baru DHS boleh Kalau gak tebel-tebel banget Mending si halberd aja Itu udah Selain ngurangin regen musuh Kalau kalian nyerang musuh yang darahnya lebih tebel Kalian bisa dapet damage tambahan Nah jadi itu ya Mungkin kalian bisa Kayak basic attack lagi Basic attack lagi Ultimate Uh nempel Let's go Nempel ternyata Stack 3 kita di link Itu linknya mau kabur Enaknya guys Ultimatenya brody itu Kalau kalian udah Udah ibaratnya tuh Ultimate Di saat area ultinya itu Masih di dalam Cakupan musuhnya Ada disitu Nah itu tetep Mau musuhnya udah terbang Mau kabur Udah mau Ibaratnya udah Lari lah ya Itu masih tetep kena Aduh salah cium gue guys Aduh dia purify lagi Si apa namanya Si Zuxinnya Tadi stack gue tuh udah nempel 3 atau 4 Dia purify stacknya hilang Nah itu Mungkin buat solusi Untuk kalian yang mungkin Ketemu brody Tapi Mau bawa purify Untuk ngehilangin Stacknya Itu bisa Asal Timingnya itu Tepat Tadi gue buru-buru Bahkan untuk skill 2 Gue pikir skill 2 Gue tuh nyampe Range nya itu ke Zuxin Tapi malah nyampe nya Ke cipoknya Malah ke cipok ke little Buff gitu Yang warna ungu Ke cipok kesana Otomatis Si Zuxin punya timing Waktu untuk dia purify Hilangin stack kita Nah itu ya buat Yang mungkin nanya Uh Ultimate nya si Saber Itu kita gak perlu Ulti Saber 2x basic attack aja Wih hilang coy Itu musuh yang tipis ya Musuh tebal mungkin Butuh effort yang agak banyak Tapi tetep Kalau udah jadi pistol Sama si Halbert Ini orang basic attack 2x 3x pun perih coy Itu liat Zuxin Ini sekarat Zuxin Hmm Ini siapa lagi Oh Gak aneh berani udah Dah kita serang aja guys Kayaknya nih Udah gak Bisa harusnya musuhnya Nice banget Diginya malah ultimate Cakep Oke jadi kurang lebih kayak gitu guys Untuk penjelasan gue Tentang cara main Brody Itemnya yang penting yang mana Item opsional apa Cara main kombonya gimana Maksimalin pasifnya apa Dan efek skinnya juga Itu semua gue jelasin Dari awal Untuk kombonya Simpelnya Dia pokoknya bisa skill 2 dulu Boleh Abis itu skill 1 basic attack Baru ulti boleh Itu udah Stacknya udah 4 Atau stack 3 nya bisa kita Pakai juga Asalkan Buildnya begini Yang gak ada item defense Jelas Item damage Wajib Prioritas untuk Brody Biar nanti damage nya Sampai late game Masih tetep sakit juga Dan menurut gue ini adalah Skin Brody yang lumayan worth it Untuk kalian ambil Di Musim ini Bye bye semuanya Sub indo by broth3rmax